Hai, sukses tanpa kerja keras, mungkinkah? Kayaknya banyak orang yang mengidam-idamkan itu sih ya, sukses tanpa kerja keras ya. Ya, betul. Cuman pertanyaannya adalah, mungkinkah? Nah, gini, kami berdua itu menyimpulkan kerja keras itu adalah orang yang melakukan kerja tapi dengan berusaha. Nah, itu definisinya kerja keras menurut kami ya, gitu. Tapi kan ada orang yang kerja tapi kondisinya itu flowing gitu di hatinya. Mengalir. Mengalir, gitu ya. Menikmati. Menikmati, nggak kerasa waktunya gitu ya. Siapa diantara teman-teman yang mengalami waktu dulu, kecil, atau pernah deh waktu dewasa, main nggak tahu waktu gitu. Wih, tiba-tiba kok udah sore? Padahal mainnya dari sore. Baru, Sando. Padahal mainnya dari pagi gitu. Ngobrol sama orang, ih ternyata udah 3 jam ya, ternyata udah 4 jam ya. Nggak kerasa ya. Saking menikmatinya. Saking flowing-nya. Nah, pertanyaannya adalah, banyak orang sebetulnya itu bisa sukses dengan kondisi flowing tersebut. Oke. Cuman di mata orang lain, mereka itu dilihat sebagai orang yang pekerja keras. Tapi sebetulnya mereka lagi bermain gitu ya. Lagi dalam kondisi yang flowing. Jadi, merekanya sendiri sebetulnya tidak merasa. Tidak merasa kerja keras. Tidak merasa kerja keras. Nah, sebetulnya kalau kita ngeliat, orang sukses itu pasti hasil dari sebuah tindakan. Pasti semuanya. Pasti harus action ya. Pasti harus action. Karena memang kita turun ke dunia ini, kita lahir, pasti punya misi tertentu kan. Iya, untuk berkarya gitu ya. Iya. Kayaknya nggak ada deh orang yang lahir ke dunia ini untuk ngapa-ngapain gitu ya. Kelanga, plomo gitu ya. Nggak ada gitu. Kita tuh memang diciptakan, didesain untuk punya sebuah misi tertentu gitu ya. Dan kita juga pasti tidak betah kok untuk tidak ngapa-ngapain gitu. Betul. Nah, tinggal pertanyaannya adalah ada orang yang ngapa-ngapainnya itu karena terpaksa. Tapi ada orang yang ngapa-ngapainnya karena mereka sudah ketemu jalan flowing-nya. Jalan ninja-nya gitu. Nah, jadi sukses tanpa kerja keras, jawabannya mungkinkah? Jawabannya adalah sukses bisa terjadi, bisa didapatkan dengan cara yang menyenangkan. Sebetulnya itu. Berarti sebetulnya kalau mau ditambahin sukses tanpa merasa bekerja keras gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya orang bisa sampai ke tingkatan flowing itu? Menurutmu gimana? Berarti kan sebetulnya kalau dilihat dari flowing itu kata kuncinya adalah kenapa bisa pengalaman itu dirasakan flowing, itu kan karena ada rasa nikmat gitu ya. Nikmat. Saya ngerasainya kayak makanan. Iya kan, biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang nikmat tuh malah kayaknya gak pengen abis gitu kan. Dan menikmati tadi gitu ya. Saya menikmati bersama. Dan menikmati itu biasanya yang membuat waktu cepat berlalu. Terus energinya jadi terus ada gitu kan. Capek fisik sih wajar ya. Capek fisik wajar. Tapi gak capek hati. Iya, betul. Kalau capek fisik itu kan paling tinggal ditidurin. Di istirahat. Di istirahatin. Nanti dia udah keisi lagi gitu kan. Jadi sebetulnya kuncinya mungkin datang dari rasa suka gitu ya. Kenapa orang bisa menikmati, bisa flowing, bahkan tidak merasa bekerja keras. Padahal dia mungkin berkarya yang luar biasa gitu kan. Ya, ketika karya dan kerja itu datang dari rasa suka. Oke, jadi fondasi rasanya itu rasa suka ya. Jadi memang bener sih. Kan banyak orang bilang kalau mau sukses itu kita perlu konsisten. Sukses itu perlu disiplin. Sukses itu perlu repetisi berulang. Nah pertanyaannya adalah semua hal tersebut bagaimana kita bisa lakukan kalau kita gak suka terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari. Betul. Itu fondasinya berarti. Dan kebalikannya begitu kita udah suka. Syarat-syarat keberhasilan, syarat kesuksesan. Itu tuh jadi sesuatu yang otomatis dilalui dan dijalani. Bahkan tanpa kita merasa harus betul-betul apa ya. Iya, betul-betul fight atau betul-betul merencanakan atau betul-betul apa ya. Mengharuskan gitu ya. Sebetulnya disiplin konsisten, komitmen itu akan keluar dengan sendirinya gitu. Di saat kita menyukai apa yang kita lakukan. Nah banyak orang itu mengasosiasikan suka itu dengan bidang. Oh saya suka nge-game. Oke. Saya suka kamu. Terus kan suka gitu ya kadang-kadang ya. Oh saya mau hidup dari passion saya. Passion saya itu nge-game. Passion saya itu ngedrakor. Ya itu saya. Nah apakah seperti itu konotasinya suka itu? Suka itu apakah sebuah bidang, sebuah apa? Atau gimana suka itu? Sebetulnya ya beda ya antara suka dan senang ya. Ah gimana tuh? Kalau senang itu kan sebetulnya ketika kita melakukan sesuatu dan itu memberi kita rasa ya senang tadi ya gitu ya. Tapi kalau kita bicara suka pada saat kita melakukan sesuatu itu ada rasa yang lebih dalam. Ada kepuasan. Kemudian kalau kita hubungkan lebih dalam. Iya excitement. Terus sebetulnya yang pada saat kita lahir, turun gitu ya. Pengen belajar, pengen berkarya. Itu kan sebetulnya jiwa kita ya. Jadi sebetulnya kalau kita pikirkan, sebetulnya yang mengalami rasa suka cita itu sampai ke jiwanya gitu. Nah cuma kan tinggal kalau main game, kalau main nonton drakor gitu ya. Hobi-hobi itu bener gak kita rasakan sampai ke dalam jiwa itu gitu. Rasa penuhnya, rasa puasnya. Kalau iya ya bisa jadi, itu jadi jalannya. Kan zaman sekarang kita lihat banyak ya. Orang main game, orang review film atau apapun yang kelihatannya hobi. Tapi ternyata itu yang mendatangkan kepuasan. Sehingga mereka bisa melakukannya dengan cara yang lebih dalam daripada orang lain yang sekedar senang gitu. Betul, betul. Jadi gak cuma kulitnya aja. Tapi sampai ke dalamnya ya. Jadi mungkin kita bisa bedah ya, ada orang yang suka main game, ternyata kesenangannya adalah untuk mengkoordinasi orang. Nah dibalik main game itu ternyata itu powernya dia. Kalau misalnya saya bisa, ayo-ayo serang, ayo serang. Atau ada orang yang suka main game, atau anak yang suka main game karena suka mengatur strateginya. Ada juga kan. Nah itu kepuasannya dia. Begitu strateginya berhasil, wah itu jadi satu kepuasan. Berarti sebenarnya kalau dia suka ngatur strateginya, bisa jadi kepuasan dia ngatur strategi bisa dibawa ke bisnis. Betul. Jadi bidangnya itu bisa ke mana-mana. Iya, benar. Ke bidang-bidang lain. Iya. Nah, ada juga orang yang suka main game, itu karena dia itu gak mau kalahan gitu. Kompetitif. Kompetitif. Juanya kompetitif. Nah itu kan berarti sebenarnya bisa dibawa ke bidang-bidang yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu menguliti dari sebuah bidang itu sebetulnya apa sih yang benar-benar yang bisa kita lakukan dengan flowing tadi gitu ya. Betul. Betul. Dan ya itu tadi ya, ketika kita menemukan sesuatu yang kita suka, rasa yang kita rasakan itu pasti, apa ya, kita bisa bedain deh. Ya, itu rasa puasnya gitu. Nah, itu yang membuat itu berbeda dengan ketika orang, ya tadi ya, kalau ditanya sukanya apa? Ngedrakor. Iya sih. Cuma kalau digali lagi, bisa jadi ngedrakor itu karena istirahat atau pelarian dari sesuatu yang dia gak suka. Bukan karena memang itu passionnya gitu. Jadi, bedanya di situ. Oke. Nah, sebenarnya terus ada gak kalau berdasarkan pengalamanmu gitu ya, gimana sih kita bisa ketemu yang jiwa kita suka tadi itu? Iya. Apa yang bisa membantu untuk menemukan hal itu? Supaya kita bisa dalam kesatian itu melakukan sesuatu dalam hidup kita yang flowing gitu. Sebetulnya, ini ya, pengenalan akan diri itu sangat membuat kita jadi bisa mengamati antara jiwa gitu ya, tubuh, dan juga pikiran gitu ya. Sebetulnya, yang selaras itu kan ketika kita bisa menggunakan pikiran kita sebagai alat untuk menciptakan sesuatu yang selaras dengan tujuannya jiwa. Dan pada saat melakukannya, tubuhnya happy, kan gitu ya. Jadi, semuanya berjalan selaras. Jadi, sebetulnya kalau ditanya mau gimana sih kita kenal, sebetulnya begitu kita mengamati tubuh kita, happy-nya kalau apa. Iya, iya. Ada dorongan yang buat apa. Betul. Jiwa kita itu sebetulnya kalau mau jujur ada panggilan, selalu ada impian, keinginan, panggilan, tarikan, atau apapun. Itu untuk melakukan apa gitu ya. Dan sebetulnya kalau saya pribadi ya, divalidasi, dikonfirmasi itu pada saat saya mempelajari human design. Oke, oke. Di human design itu, saya bisa memisahkan mana yang punya saya, mana yang betul-betul punya saya, atau punya orang. Nah, kadang-kadang pada saat kita mau mengenali mana yang betul-betul rasanya punya kita, itu kan kita juga perlu menyaring ya. Perlu mengenali. Nah, di human design itu salah satunya, selain ketemu yang punya kita, sebetulnya jiwa kita, dari energi-energi kita itu berkaryanya di mana, kepuasannya bagaimana. Karena sekaligus kita juga jadi bisa menyaring, mana sebetulnya yang kita kerjakan selama ini yang jangan-jangan itu karena. Bukan punya kita. Iya, karena misalnya ikut orang, atau ya ikut arus misalnya. Nah, itu sangat membantu untuk memisahkan dan menemukan mana yang betul-betul rasanya, puasnya itu dari dalam jiwa kita sendiri gitu. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin mau ngobrol-ngobrol tentang human design, coba cek deh link di description, nanti disitu ada tombol WA juga, bisa ngobrol-ngobrol dulu disana, atau bisa download e-booknya yang Lucy buat tentang human design, free. Cek aja di link di description ya, siapa tau teman-teman bisa mendapatkan yang teman-teman cari gitu ya. Kita ketemu lagi di episode berdatang. Thank you, bye-bye. See you. Terima kasih.